Tugas Rahasia Karya, Gankah Jilid 9 Dalam keadaan gawat ini, Hun Lian boleh dikata satu-satunya orang yang dapat menolong dan membebaskan mereka, jika Long Hun Lian direbut lagi oleh ibunya, maka kecuali tunduk dan patuh akan perintah Kui Nio, mereka tiada pilihan lain. Keributan yang terjadi kali ini lebih besar dari tadi. Begitu berada di atas Belandar Kui Bo lantas memperdengarkan kekeh dingin yang menyeramkan, sekali bergerak entah bagaimana tahu-tahu tangannya sudah memegang sebatang dahan pohon-dahan pohon ini melingkar-lingkar mirip akar pohon tua. Orang-orang yang sudah lompat ke atas Belandar juga tahu kelihayan Kui Bo apalagi mereka sudah terkena urat maka tiada yang bertindak secara gagabah mereka mengawasi dengan pandangan curiga dan penuh tanda petanya. Dari pojok ruangan Tian Lem Siang Iau membentak, letas serahkan obat penawarnya, bila kami kerahkan tenaga jiwa putrimu melayang seketika Kui Bo yang duduk di atas Belandar, kembali dia menjengek dingin, baik, serempak dia ayun tangan, Maka dua bintik sinar bintang emas dengan mendengung melesat keluar dari dahan pohon, daya luncuran dua bintik terang itu sungguh cepat luar biasa, hingga tak terlihat jelas oleh siapapun, arahnya ke tempat Tian Iam Siang Jan. Orang banyak menduga senjata rahasia lihai namun gaya luncurannya seperti binatang hidup. Kejadian laksana kilat menyambar, di tengah seruan kaget orang banyak kedua titik bintang itu sudah melesat ke muka Tian Iam Siang Jan, Kedua orang cacat ini juga menduga Kui Bo menyerang dengan senjata rahasia, dalam hati mereka masih merasa geli, dikiranya Kui Bo sudah kebingungan karena putrinya dijadikan sandera, maka menimpukan senjata rahasia, padahal dengari bekal kepandayan mereka, memangnya takut diserang M.G. Pikiran kedua orang cacat ini ternyata berpadu, serempak mereka kerahkan tenaga, lalu mengebas dengan lengan baju ke arah dua bintik sinar yang menerjang tiba. Dengan bekal wekang kedua orang ini mesti hanya kebasan lengan baju juga tidak kalah keras dari sampukan senjata berat, umpama M.G. itu dilempar dengan kekuatan dasyat juga pasti bisa dikebasnya jatuh. D. Saat lengan baju mereka mengebas itulah kedua bintang-bintang itu mengeluarkan dingung suara lebih keras, tiba-tiba mumbu ke atas, di tengah udara berputar setengah lingkar terus menukik ke batok kepala Tanem Seng Jan begitu cepat sambaran kedua bintik sinar ini, sebelum Tian Iam Lang Jan sempat angkat kepala, kedua bintik sinar itu sudah hinggap di muka mereka. Karuan bukan kepalang kagetian lem Seng Jan, namun dalam sekejap itu pula, muka di mana kedua bintik sinar itu menyentuh terasa lindu pedas, namun tidak menimbulkan efek sampingan apapun, karunan mereka tertegun. Baru sekarang orang banyak melihat jelas kedua bintik bintang yang lesat terbang ke muka Tian Iam Seng Jan ternyata benda hidup. Benarnya seperti biji asam, tumbuh sayap kecil warna kuning dengan tubuh berwarna kuning emas, bentuknya mirip kumbang, saat itu kedua bintik tan kecil ini berhenti sambil menggetar kedua sayapnya. Tian Iam Seng Jan melengak sekilas saja, tanpa janji keduanya angkat tangan terus menebuk plak, muka sendiri digamparnya namun kedua kumbang emas itu juga ketepuk mati, waktu mereka membuka telapak tangan, mulut mendengus, serunya, hektometer, begini saja kemampuan mu ya, sahut kuibohun huinyo dengan tawa dingin, tapi sudah lebih dari cukup, hakikatnya hadirin tiada yang tahu apa maksud perbuatan kuiboh, tapi mendadak mereka mendengar Tian Iam Seng Jan mencak-mencak seraya berteriak-teriak aneh. Jengek tawa kuiboh sudah cukup membuat orang banyak merinding, namun teriakan Tian Iam Seng Jan sekarang lebih menggeliskan, bukan saja tajam dan mengerikan seumpama jarum menusuk ke genderang kuping, siapa takkan bergetar hatinya mendengar jeritan yang menyayat bati sampai pun Oh Sam Seng Seng dan Baktu Seng yang berkepandaian tinggi juga tidak terkecuali. Kejadian lebih lanjut lebih mengejutkan lagi, Tian Iam Seng Jan lepaskan tangannya yang menelikung tangan Hun Lian, agaknya Hun Lian sudah menduga bahwa peristiwa ini bakal terjadi, begitu dirinya bebas, dengan mengerut alis lekas dia melompat pergi. Dalam pada itu Tian Iam Seng Jan sedang mencekik leher sendiri, dari tenggorokannya mengeluarkan suara serak. Rendah seperti babi yang dicekik lehernya, mimik muka mereka amat kesakitan dan menderita luar biasa. Tubuh mereka sudah menyurut mepet dinding, berdiri pun sudah tidak kuat lagi, pelan-pelan roboh tersungkur di kaki tembok, lalu meronta-ronta dan berkelejatan, kedua tangan mencekik leher makin keras, lambat laun kedua bola mata pun makin melotot besar. Tak ada hadirin yang tidak merasa takut dan ngeri melihat nasib kedua orang cacat ini, maka tiada yang berani bergerak lagi, hanya suara aneh yang keluar dari tenggorokan Tian Iam Seng Jan masih terdengar makin lemah, hadirin menjublek diam. Maka Kuibo berkata dengan nada dingin, kalian sudah kena ulat tanpa bentuk yang beracun, tiada obat penawar untuk menolong jiwa orang yang terkena ulat tanpa bentuk, namun bila kalian tidak memikin aku marah, dan tunduk akan perintah dan kehendakku, pasti ulat itu tidak akan bekerja. Tapi sekali kalian membangkang dan menentang kehendakku, bila aku melepas Kim Hong, kumbang emas, bila tubuh kalian terantuk maka ulat dalam tubuh itu akan mengamuk, kalian akan tersiksa selama tujuh hari tujuh malam baru binasa, sudah tentu ciutnya li para hadirin, apalagi Tian Lam Seng Jan sudah menjadi contoh, tampak tubuh kedua orang ini seperti makin mengerut, hingga tulang mengecil kulit daging justru melembung, keringat tampak membasai sekujur badan, keadaan mereka sudah tidak menyerupai manusia. Betapapun lihai dan luas mengalaman seluruh hadirin, mereka adalah manusia biasa, melihat keadaan yang mengerikan ini, walau kejadian bukannya menimpa diri sendiri, tapi mereka juga seperti ikut tersiksa, bila teringat dalam tubuh sendiri juga sudah kena ulat beracun ini, bukan mustahil nasib sendiri juga akan seperti itu bila tidak tunduk perintah kuibu. Perubahan drastis terjadi pula pada tubuh Tian Lam Seng Jan, tadi tubuh mereka mengkeret, sekarang ternyata melar dan makin membengkak besar, terutama bagian muka mereka, saking besar melarnya hingga, mata, hidung mulut dan kuping sudah tidak bisa dibedakan lagi demikian kuat kepalanya, rambutnya mulai rontok mirip ikan gelembung yang kering kepanasan. Kuibu tertawa dingin, katanya, kalian sudah saksikan sendiri? Siapa bekerja dengan aku, bila berhasil pasti banyak manfaat yang akan kalian peroleh, siapa berani menentang kehendaku? Kedua orang ini sebagai contohnya, melihat betapa mengerikan siksa derita yang dialami Tian Yam Seng Jan, siapa yang tidak mengkirit dan merinding, semua mandi keringat, tiada yang berani bersuit lagi. Sesaat kemudian baru Osem Seng Sing buka suara, Kuibu, tadi kami saksikan, laju terbang kumbang emas memang amat kenjang, tapi jikalau kami menyingkir jauh, yakin kau takkan mampu berbuat apa-apa, Kuibu terloroh-loroh bengis, kalau tadi dia bersikap ramah dengan senyum walas asih, tapi sekarang sikapnya berubah sebuas binatang, loroh tawanya membuat merinding seluruh hadirin, katanya sadis, kumbang emas yang ku pelihara kebetulan klop dengan jumlah kalian, jadi satu orang satu kumbang, kumbang yang satu berjodoh dengan olat yang ada di dalam tubuh kalian, umpama kalian berada di tempat yang ribuan jauhnya juga suatu ketika mereka akan menemukan jejak kalian, siapa di antara kalian mau mencobanya, boleh silakan pergi saja. Yakin belum jauh kalian pergi, kumbang yang ku lepaskan sudah pasti menyandak kalian banyak hadirin merasa lega mendengar ucapan Osem Seng Sing, namun setelah di debat Kuibu kembali kuncup harapan mereka. Apalagi kulit daging Tianlem Siang Jan sudah hampir pecah, entah kenapa kini mulai menyusut lagi, kecuali bola mati mereka yang masih bergerak, sekujir badan. Sudah lemas seperti tak bertulang lagi, keadaannya betul-betul tidak mirip manusia lagi. Di tengah seringai buas Kuibu mendadak dan membentak, seret keluar dua jago kosan dari Hiatling Kiong mengiakan terus melangkah lebar ke pojok sana, sekali ayun mereka melepas seutas tali kecil lembut laksana laso membelit kaki Tianlem Siang Jan terus diseret keluar. Kontan mereka menjerit dan merintih kesakitan seperti usus di pelintir atau isi perut di remas, tubuh mereka sudah hampir kelanjang karena pakaian sudah koyak-koyak waktu badan mereka melar tadi. Ku kira sudah cukup, ujar Kuibu, di bawah pimpinan Oh Sam Sian Sing dan Baktu Suseng, kalian boleh berangkat lebih dulu, berhenti 20 li di selatan Kim H. Uppo menunggu kedatanganku. Bila aku tiba di sana siapa di antara kalian yang melarikan diri Hei Wee, awas perasakan sendiri akibatnya, beruntun dia tetawa dingin tiga kaki, tawa sadis, tawa yang kejam, tiada hadirin yang tidak merinding. Mimpi pun mereka tidak mengira, hanya karena loba sebutir biji teratai, mereka harus mengalami nasib seburuk ini. Maka orang banyak merubung Oh Sam Sian Sing dan Baktu Suseng, menunggu komandonya, sekaligus ingin tahu bagaimana reaksi kedua tokoh besar ini. Oh Sam Sian Sing dan Baktu Suseng saling pandang sekejap, Oh Sam Sian Sing bergelak tawa, katanya lantang, memang salah kita sendiri terlalu ceroboh, kini kejadian sudah terlanjur, apapunlah yang bisa kita lakukan kecuali menurut kehendaknya Paktu Suseng mengebas kedua lengan bajunya, meminjam daya kebasan ini tubuhnya melesat mundur ke belakang, serunya, hayolah diangkat. Kalau kedua orang ini tidak mau menelan kerugian di depan mata, orang lain mana berani menolak, dengan muka cemberut pelan-pelan mereka bergerak keluar. Lekas sekali sebagian besar hadirin sudah beranjak keluar, hanya UTI OU dengan bola matanya yang melotot bundar mengawasi Kuibo agaknya dia masih membandel Kuibo tertawa katanya, kalian masih kemantan baru aku tidak akan suruh kalian menempuh perjalanan jauh, maka ku tugaskan kalian berjaga di hiat Lui Kiong saja, UTI OU menoleh dan mengedip kepada Ginkoh, Ginkoh lantas berseru melengking, Kuibo, kami berbakti kepadamu, dari ribuan li jauhnya menculik Chia Socheng Chu kemari, ternyata aku dan Tijan juga tak terhindar dari muslihatmu, apalangkahmu tidak terlalu. Kuibo menyeringai, katanya aku tidak boleh pilih kasih, aku harus menegakkan kuibawaan, jikalau kak setia kepada kulwat kamu akan bertambah maju, memangnya tidak baik padahal Ginkoh dan Tijan Lojin memang sudah menghambah kepada Kuibo perintah, entah Kuibo kapan berani mereka menentang, maka kejadian itu sebetulnya tidak membawa perubahan bagi mereka. Tapi kalau dulu mereka bekerja secara sukarlah, sekarang justru dipaksa oleh keadaan, jelas titik tolak persoalannya berbeda cukup jauh. Sesaat lamanya Ginkoh kehabisan akal, waktu dia angkat kepala dilihatnya UTI OU tengah mengawasinya dengan kasih mesra senyumannya mirip laki-laki bloon, tanpa sadar ia menghela nafas, apa boleh buat terpaksa dia ikut menanggung nasib yang sama. Rombongan besar Roa Sam Sian Singh sudah turun ke bawah dan tiba di pinggir sungai. Orang-orang Hiat Lui Kiong Suduh menyiapkan kapal besar, orang banyak di antara keluar perairan, kebetulan ada angin buritan maka kapal maju tanpa. Makan banyak tenaga, 60 li kemudian kapal berlabuh, orang banyak pun mendarat sepanjang jalan rombongan jago-jago silat sebanyak hampir 200 ini seperti kawanan anjing yang keok di Megdan Laga, tiada yang bergeirah bicara, bukan saja lesu mereka pun patah semangat. Setelah semua mendarat kapal pun bertolak balik, semua berkumpul di pinggir hutan merubung sepuluhan jago-jago yang paling top di antara mereka, mulailah mereka berdebat dan bicara mengajukan pendapat masing-masing. Leong Bin Siang Jin adalah orang pertama yang angkat bicara, ku harap kalian jangan punya pikiran ingin mengadu untung, dulu pernah ku dengar cerita orang bahwa Sam Hoan Yeo Chu dari Biao Kang ada mengajarkan puluhan atau mungkin 100 jenis kerum memelihara dan melepas ulat beracun, di antaranya ulat tanpa bentuk bilakumat adalah yang paling mengerikan. Kecepatan terbang kumbang emas itu juga amat kencang, apa yang diucapkan Kui Bo memang bukan gertak sambal, seorang berkata, lalu bagaimana? Memangnya kita harus tunduk dan patuh pada perintahnya? Mengempur Kim Ho Po Lyong Bin Siang Jin menghela nafas panjang, katanya, kecuali di antara kita ada orang yang mampu mencari bongkot akar pohon tempat Kui Bo memelihara kumbang emas itu, lalu dimasukkan ke dalam peti besi yang rapat serta membakarnya sampai mati, kalau tidak terpaksa kita harus menjalankan perintahnya, Leong Bin Siang Jin bicara dengan sikap serius dan nada tertekan, seluruh hadirin juga mendengarkan dengan prihatin. Tapi Pak Tusu Seng berkata, Siang Jin, jangan kau berkelakar, memangnya siapa yang bisa turun tangan mencuri bongkot akar pohon itu? hadirin saling pandang lalu tertawa getir. Leong Bin Siang Jin berkata, Pak Tzu, jangan kau kira aku menggoda kalian. Hanya ada seorang mampu melaksanakan tugas berat ini, hanya dia pula yang dapat menolong kita semua, karuan pernyataan Leong Bin Siang Jin mendapat tanggapan serius para hadirin. Maklum Kufu Leong Bin Siang Jin memang biasa saja, namun dia terpandang dan punya wibawa di antara kaum persilatan, adalah logis kalau dia memiliki kelebihan yang orang lain tidak punya, bahwa selamanya dia tidak pernah berkelakar atau membual adalah salah satu ciri kelebihannya, maka timbul setitik harapan dalam benak orang banyak, semua menunggu penjelasan Leong Bin Siang Jin. Leong BLN Siang Jin berkata, orang itu adalah nona Hun Lian hadirin menunggu dengan tegang, mereka kira Leong Bin Siang Jin akan menampilkan seorang tokoh lihai yang cukup mengejutkan, kini mendengar calon penolong mereka adalah Hun Lian, semua orang lantas menyangir tawa. Beberapa orang yang berhati lemah terbayang selanjutnya mereka harus hidup di bawah orang serta terbelanggu kebebasannya, maka pecahlah isak tangis mereka. Lekas Leong Bin Siang Jin membujuk, saudara-saudara dengar dulu penjelasanku. Memang kuibu pasti menjaga ketat dan menyimpannya secara rahasia agar kumbang emas itu tidak tercuri orang betapapun dia ketat menjaga dan mencurigai orang lain pasti tidak akan curiga kepada putri tunggalnya sendiri, apakah ucapanku tidak benar be'u'il, apapun dia tidak akan curiga kepada putri sendiri. Tapi Hun Lian adalah putrinya, memangnya dia mau berkiblat keluar, membela orang lain memusuhi ibunya sendiri? Sudahlah, jangan kasihgung lagi soal ini, demikian debat Oh Sam Sian Seng. Oh Sam, umumnya gadis yang dewasa hatinya pasti berkiblat kepada orang lain, hanya ada satu orang yang dapat. Menunjuk dan menaklukan Hun Lian untuk melakukan akalku itu, siapa beramai-ramai orang banyak bertanya. Siapa lagi? Sudah tentu Chia Ing Kiat, Sao Cheng Chu Kim Leong Cheng, hadirin terbeliak dan akur akan akal ini, walau sebagian besar orang-orang ini masih menyangsikan ucapan Leong Bin Siang Jin, walau harapan itu terlalu jauh, namun sekitik harapan sekalipun tidak salah untuk diraihnya. Apalagi orang banyak juga tahu, Hun Lian kenal Chia Ing Kiat di Kim Hau Po, kalau Kui Bo bisa suruh orang menculik Chia Ing Kiat kemari serta hendak mengawinkan putrinya kepadanya, sudah tentu Hun Lian sudah jatuh cinta kepada pemuda itu. Tapi orang banyak juga tahu Chia Ing Kiat diculik pulau Yah Leong Bin Pang Chu, padahal Leong Bin Pang Chu terkenal misterius, jejaknya tidak diketahui, siapa dan bagaimana asal usulnya juga tiada yang tahu. Sejauh ini kaum persilatan belum ada yang tahu di mana letak markas pusat Leong Bon Pang, lalu kemana mereka harus menemukan jejak Chia Ing Kiat. Maka orang banyak kembali menjadi lesu. Oh Sam Sian Siu menghela nafas, katanya, sekarang tiada jalan sama sekali kita patuh akan perintah Kui Bo, mempersiapkan diri ke tempat yang ditentukan oleh Kui Bo. Jumlan kita setian banyak, supaya tidak menarik perhatian orang, kalian harus berpencar dan dibagi beberapa rombongan, terserah bagaimana kalian akan berangkat. Perlu ku peringatkan, apa yang diucapkan Leong Bin Siang Jin bukan main-main, maka sepanjang jalan peduli menghadapi apa, jangan kalian menunda diri hingga terlambat, kalian harus bertanggung jawab kepada raga sendiri, mungkin baru pertama kali ini Oh Sam Sian Sing bicara secara es kaum persilatan memang hidup di ujung golok dan pedang, tapi seseorang tidak mudah untuk menghabisi jiwa sendiri, maka hadirin tiada yang membantah, semua berjalan. Bersama teman yang dikenalnya baik, seperti datangnya mereka teras berpencar. Oh Sam Sian Sing dan Pak Tu Su Seng berangkat paling akhir, namun mereka juga tidak banyak bicara. Setelah hujan lebat malam harinya, sejak pagi hingga lohor mentari semakin terik. Jalan raya menuju ke sungai tak jauh di selatan Kim Ha U Po sudah berderu dan kering kerontang, dermaga pun retak-retak. Dermaga ini bukan lain adalah tempat penyeberangan waktu Chia Ing Kiat menyamar jadi Chiong Tai Pek, merarikan diri dari Kim Ha U Po dulu, di dermaga ini kecandak para pengejarnya, waktu itu dia menyamar pula jadi petani muda sehingga lolos dari pengawasan Tiantai Siang Sat dan Toa Ho Sen Chu sejak perintiwa tragis itu, tiada orang berani menyeberang sungai dari dermaga ini sehingga tempat ini makin terbengkelai, gubuk pendek di mana kakek anak dan cucu bertiga yang memiliki kapal tambangan itu bertempat tinggal kini sudah ambruk sebagian, sekitarnya ditumbungi rumput liar, jalanan yang tembus ke arah dermaga ini pun sudah menjadi semak melukar. Tengah hari itu trik mentari memang luar biasa, hingga orang merasa sesak bernafas, di tengah arus sungai yang bergulung-belung tampak sebuah perahu kecil meluncur cepat menuju ke daratan pemegang galah di atas perahu adalah seorang yang berperawakan tinggi besar dengan kain hitam mengkerudung kepala, di buritan perahu ada dua ekor kuda berbulu putih salju, di sebelah laki-laki berkerudung ini duduk seorang gadis remaja yang mengenakan cadar dugan kain hitam mengikat sanggul, walau tak kelihatan raut mukanya, tapi dari perawakannya yang ramping semampai dapat dibayangkan bahwa gadis ini pasti cantik kerupawan. Lekas sekali perahu sudah menekpi, pemegang galah agaknya cukup mahir mengendali perahu, dalam jarak tiga. Tombak sebelum perahu menyentuh daratan, jangkar yang terikat rantai sudah dilempar ke atas daratan dan jangkar amblas ke dalam tanah, laki-laki itu lantas menarik ramai hingga perahu lebih cepat merepat, gadis yang duduk di tujung perahu segera berdiri, setelah membetulkan sanggulnya dia menurunkan cadarnya, maka tampak wajahnya yang ayu jelita, gadis ini bukan lain adalah Wilian, putri Kui Bo Hun Hwe ini lo pemilik Hiat Lui Kiong. Pemegang galah bambu itu ternyata beralis tebal, juga seorang perempuan, siapa lagi kecuali Li Pilik begitu perahu menepi Hun Lian mendahului lompat ke darat dengan mulut cemberut Li Pilik seperti dirundung persoalan, dia ikut naik ke darat sambil menuntun kedua ekor kuda itu. Hun Lian langsung menceplak ke punggung kuda katanya, berapa jauh tempat ini dengan Kim H.U. tetap hanya tiga puluhan Li, rombongan orang itu mungkin sudah berada di depan, bercokol di punggung kuda Hun Lian mengawasi arus sungai yang bergolak deras, katanya, lalu di mana sebetulnya Li Yong Bon Pang mendirikan pangkalannya Li Pilik tertawa getir, sesaat baru menggeleng kepala. Hun Lian berkata kurang gembirakah sebagai salah satu dari tiga saka sungai besar ini padahal Li Yong Bon Pang juga beroperasi di sekitar sungai, apa betul kau tidak tahu letak markas mereka mulut Li Pilik tetap cemberut lalu geleng kepala tiba-tiba Hun Lian mendengus, katanya gemes, jangan kau banyak pikiran agaknya Li Pilik sudah setian lama memendam perasaan yang tak terlampias mendadak dia berteri, aku bukan banyak pikiran, kau hanya bertemu muka dua kali di dalam Kim H.U. aku sebaliknya pernah dipeluk di dalam air dan dibopong naik ke atas darat, sudah selayaknya kalau aku lebih merindukan dia daripada engkau Hun Lian melotot, desisnya dingin, berani kau bilang begitu lagi, selamanya jangan kau bertemu lagi dengan aku, bibir Li Pilik sudah terbuka, namun dia urungkan omongan yang hampir terlontar segera dia pun melompat ke purugung kuda serta mengeperaknya pergi. Lekas Hun Lian juga larikan kudanya, kedua kuda putih ini dibedal tanah gersang hingga menimbulkan kepulan dibu tinggi di belakang. Jalan raya sejajar dengan sunrai yang menuju ke utara ini ternyata sepi lengang kecuali mereka berdua yang menunggang kuda tiada manusia atau binatang lain di jalan raya ini. Kini Hun Lian larikan kudanya di sebelah depan Li Pilik di sebelah belakang. Kanan-kiri jalan hanya ditumbuhi beberapa pucuk pohon yang jarang-jarang rasanya tiada tempat untuk orang sembunyi di sana, maka Hun Lian tidak pernah melirik kiri atau kanan kuda terus dilarikan dengan kencang. Li Pilik masih ikut di belakangnya di saat mereka melewati pula beberapa gerombol pohon mendadak sebatang pohon di sebelah kanan tak jauh di sebelah depan pelan-pelan roboh melintang di jalan, menyusul selarik sinar berlebat, Li Pilik merasa sejalur angin kencang membawa sebuah benda menungkrut ke atas rapalnya. Kejadian mendadak secara tidak terduga lagi, lagi pula Li Pilik tidak perhatikan sebelum dia melihat jelas, namun hidung sudah mengendus bawa mis, sebelum dia sempat berteriak lehernya tiba-tiba seperti dijerat, lalu tubuhnya terangkat mumbul. Padahal Li Pilik bukan kaum lemah, tapi perubahan ini terjadi secara cepat, di saat tubuhnya terangkat mumbul itu sempat didengarnya kuda tunggangannya masih lari ke depan, namun kejap lain dia merasa dada terasa dingin, tenaga merontak pun belum sempat diakerahkan dia sudah tidak ingat apa-apa lagi. Sementara batang pohon yang barusan amruk ke tengah jalan itu kini telah tegak berdiri pula, ternyata dahan pohon merekah dan bolong bagian tengahnya di tempat yang itu tampak sembunyi satu orang, orang ini berperawakan tinggi kurus, jikalau saat itu dia sedang menarikan kedua tangannya A, sepintas lalu orang akan menyangka dia patung kayu, bukan manusia hidup tampak tangan kirinya memegang sebuah gelang besi, di atas gelang besi diikat tali lemas, di ujung tali itu terpasang sebuah jaring tembaga, kepala Li Pilik sudah terjaring rapat, darah tampak mengalir dari pinggir jaring yang mencirat kencang, sementara tangan kanan juga memegang seutas tali, tali itu tertarik mengencang mencabut sebatang pisau runcing dari dada Li Pilik. Tubuh Li Pilik sudah menggeletak di tanah rumput, sekali sendal tangan kiri, jaring benang baja itu terlepas dan mencelat mumbul ke udara menaburkan darah segar. Agaknya Li Pilik sudah ajal dengan leher terjirat dan dada tertusuk pisau, agaknya dia mati penasaran maka kedua matanya mendelik besar. Tapi pembunuh itu tidak hiraukan mayatnya, kepalanya, terangkat memandang jauh ke depan. Orang kurus kering ini bertindak secara cepai dan cekatan, kematian Li Pilik hanya berlangsung dalam sekejap tanpa mengeluarkan suara terus roboh ke tanah. Selesai membunuh Li Pilik, sementara Huilian masih terus mencongklang kudanya sejauh tiga puluhan tombak, Gelagatnya dia tidak tahu bahwa lawan asmarannya ini sudah menemui ajal secara penasaran di tangan musuh yang tidak dikenal. Maklum kuda tunggangan Li Pilik masih terus berlari di belakang. Orang kurus itu menggerakkan kedua tangan, jaring baja dan pisau runcing di ujung talinya itu segera dia simpan dan diikat di pinggang terus mengembangkan ginkang meluncur ke depan. Sungguh sebat gerakan orang kurus ini, begitu dia meluncur ke depan, ternyata menimbulkan deru angin yang menggulung ke pinggir hinggi debu pasir di jalan raya berterbangan. Lekas sekali dia sudah menyusul tiba, sekali enjot kaki titik dengan enteng dia hingga di punggung kuda yang tadi dinaik kili-pili. Pelan-pelan dia tepuk tengkuk kuda, kuda itu segera mempercepat larinya hingga jaraknya lebih dekat di belakang Hunlian. Setelah mendengar ucapan Li Pilik yang belak-belakan tadi mungkin Hunlian merasa dongkol dan masgui maka dia tidak pernah menoleh lagi meski mendengar lari kuda di belakangnya menyusul makin dekat. Karena dia tidak menduga bahwa Li Pilik sudah mati, penunggang kuda sudah ganti orang lain yang juga mengancam jiwanya kuda itu di bedal makin kencang dan jarak juga makin dekat. Kini tinggal lima kaki di belakang Hunlian, tampak orang kurus itu mendekam tubuh kedepas, dari punggung kuda itulah dia menjulurkan jarinya langsung menutup kesintong hiat di punggung Hunlian. Serangan orang kurus ini teramat cepat dan lihai, dalam keadaan tidak siaga dan tidak menduga, sepantasnya serangannya pasti kena sasaran dengan telak. Tapi kufu Hunlian tidak bisa dibanding kepandaian Li Pilik begitu orang itu menuding dengan tutukannya yang keras, Hunlian lantas merasakan adanya gejala tidak beres di belakang. Firasat mengatakan bahwa seseorang membokong dirinya dari belakang, maka secara refleks dia mendoyong badan ke tinggir. Dalam waktu sesingkat itu susah dia menduga siapa gerangan yang membokong dirinya, maka dia menduga karena keki dan dendam mendadak timbul maksud jahat Li Pilik hendak membunuh dirinya, maka begitu dia mendoyong tubuh ke pinggir sekaligus dia membentak, ingin mampus kau. Serangan itu amat cepat, ternyata gerakan menghindar Hunlian lebih cepat lagi, sertutukan jarinya rempet lewat di pinggang Hunlian baru sekarang Hunlian melihat jelas pembokong dirinya ternyata adalah jari-jari angan yang kurus kering seperti cakar burung, jarinya panjang leluyus dan runcing jelas ini bukan jari-jari Li Pilik Li, baru sekarang dia tersirap kaget. Dengan mendoyong tubuh ke pinggir tubuhnya masih bergelantung di punggung kuda, kuda juga masih mencongklang ke depan begitu merasa gelagat jelek, secara refleks tangannya pun menepuk balik ke arah cakar kurus kering itu. Begitu tutukan luput orang itu pun segera menarik tangan, namun pada saat itu pula tubuh Hunlian sudah meninggalkan punggung kuda melebat ngiring keluar di tengah udara Tuhunnya berputar 180 derajat baru kakinya hingga di tanah, bentaknya, siapa kau ternyata gerakan orang kurus Si Ui juga amat tangkas, hampir dalam waktu yang sama dia pun meninggalkan punggung kuda langsung menubruk. Begitu cepat tubrukan orang hingga Hunlian tidak sempat melihat jelas tampang lawannya, cuma dia melihat bayangan orang yang bertubuh kurus kering tinggi langsung menubruk ke arahnya. Kai Wan Hati Hunlian kaget tercampur gusar, di T3 harbikannya pergetangan tangan terbalik selarik benang merah kontan melesat ke depan. Benang merah ini pernah dipaksa balik oleh Sinsan LNG Lui Anging waktu masih dihiat Lui Lilong tempoh hari, Kui Bo Hun Hwe ini lho pernah memotongnya separoh, namun panjangnya masih ada 5-6 tombak, Apalagi benang merah ini adalah senjata ampuh yang sejak kecil dibuat mainan oleh Hunlian, begitu diakerahkan tenaga benang merah itu bisa mengencang lurus seperti kawat, maka kali ini bayangan orang itu langsung ditusuknya dengan benang merah yang tegak kencang, dengan serangannya ini Hunlian yakin dirinya. Berada di pihak unggul, di luar dugaan, di saat sinar merah berkelebat itu, bayangan orang itu mendadak juga melejit ke atas udara. Tok karena saluran tenaga dalam Hunlian menang merah itu menjadi kaku lurus dan menusuk bolong baju bagian bawah orang, namun karena orang itu melayang ke atas maka bajunya yang bolong tampak koyak besar. Gerakan orang kurus ternyata cepat luar biasa, begitu tubuh melambung tangan pun bergerak, Hunlian rasa kau tubuhnya ditimis satu benda kemilau yang berat. Padahal dia masih bercokol di tunggung kuda, sejak merasakan dirinya di bokong orang, dia sudah mendapat firasat bahwa orang ini tidak gampang dilayani, maka dia pun sudah waspada, begitu jaring baja itu menungkrup turun, tubuhnya lantas miring dan meluncur minggir keluar. Sebelum kakinya menyentuh tanah, jaring baja itu jatuh di punggung kuda maka kuda iu yang terjirat serta meringkik kesakitan, darah tampak munkrat dari tubuh seng kuda. Sudah tentu Hunlian terperanjat, pengalamannya berkecimpung di kangung bukan cetek, namun senjata macam apa sebetulnya jaring baja yang tajam ini, ternyata dia belum pernah tahu atau melihatnya. Sejauh peristiwa ini berlangsung dia belum sempat melihat siapa pembokong dirinya, maklum dalam keadaan gawat begini sudah tentu tak sempat dia pikirkan hal ini, di tengah udara tubuhnya bersalto, begitu kaki menyentuh bumi kontan dia menimpuk tiga buah senjata rahasia yang bersinar kemilau ke arah musuh. Sejak kecil Hunlian sudah diridik oleh seng ibu, kepandaian silat kui bohun hawe ini teramat tinggi. Hampir mencangkok seluruh inti ilmu silat berbagai perguruan lain senjata rahasia yang dipelajari juga mendapat warisan keluarga tong di sujuan, malah setiap pembik yang digunakan sudah diabubui atau direnam racun yang diraciknya sendiri. Tiga biji teratai besi yang ditimpukan Hunlian sekali ini juga. Beracun jabat Waktu menimpukan senjata rahasia, Hunlian melihat lawan masih terapung di udara, tapi begitu tiga biji teratai besi meluncur dengan desi suaranya yang faring, tampak orang itu seketika melorot jatuh terus bergulingan di tanah, sebila pisau terbang tau-tau melesat dari tangan kiri orang itu bagai kilat mengincar tenggorokan Hunlian. Tampak oleh Hunlian pisau terbang lawan diikat benang lemas, secara reflek Hunlian juga mengayun benang merahnya tidak menangkis atau membelit pisau terbang, tapi arah benang merah Hunlian untuk menggubat benang di belakang pisau terbang lawan, begitu benang saling sentuh, seperti ular saja benang merah Hunlian lantas menggubat kencang. Gebrak serangan menyerang ini berlangsung dalam waktu singkat dan cekat sekali, kesempatan ganti napas pun hampir tiada, Hunlian tabah hati karena senjata rahasia yang dibawa cukup banyak, walau dia tahu lawan masih bersenjata jaring baja yang tajam, padahal benda apa dan bagaimana bentuknya dia tidak tahu, namun dirinya harus waspada menghadapinya, sekarang dia merasa perlu menggubat pisau terbang lawan, paling tidak untuk cari kesempatan mengelabui orang macam apa sebetulnya lawannya ini. Berhasil menggubat benang pisau terbang lawan, Hunlian lantas menarik mundur tangannya. Ternyata dalam waktu yang sama orang itu juga menarik tangan, maka benang dan tali kedua orang saling tarik menjadi kencang. Terpaksa orang itu menghentikan gerakannya, Hunlian baru melihat jelas tampang orang, kedua matanya cekung, tubuhnya kurus tinggi seperti gentar kulit badannya hitam coklat, tulang pipinya menonjol, rambutnya ikal lebat, melihat tampangnya jelas dia bukan noyang bang sahan. Hunlian langsung membentak, siapa kau di saat Hunelan membentak orang itu pun berteriak aneh, tapi apa maksud teriakan orang Hunliao tidak tahu. Hunlian, Disuruh berangkat dulu untuk mengatur orang-orang gagah yang sudah berangkat bergerombol ke Kim Hau Po, tak pernah terpikir olehnya di saat dirinya hampir mencapai tujuan, di tengah jalan muncul jago kosen yang aneh ini hendak membunuh dirinya karuan amarahnya terbakar, sambil tetap menarik benang beruntun tangan yang lain terayun beberapa kali puluhan senjata rahasia bertauran dari tangannya. Semua mengundang dikalah meluncur di udara, di bawah sinar matahari tampak puluhan senjata rahasia yang bertauran itu seluruhnya berbentuk bundar seperti uang tembaga yang bolong tengahnya, tipis dan tajam pinggirnya di tingkah sinar matahari memancarkan kemilau hijau tua. Gaya timpukan Hunlian boleh dikata menggunakan gaya serangan yang paling top dari kepandaian menimpuk senjata rahasia, dinamakan Boan Tianse Kim Chi, menabur uang ke tengah udar, menurut kebiasaannya, Bila 49 keping uang emas ditimpukan, paling celaka juga pasti ada satu keping yang mengenai saran. Apalagi 49 keping metu uang emas itu semua beracun cukup sekeping saja dapat menamatkan jiwa orang. Begitu metu uang emas bertaburan dengan suara mendengung, wajah orang itu mengunjuk rasa heran dan aneh, seperti orang linglung yang lupa menyelamatkan jiwa dalam keadaan tertegun, jelas tubuhnya akan menjadi sasaran empuk 49 keping metu uang iiu. Pada saat gawat itulah, dari belakang pohon tak jauh di pinggir jalan mendadak kuman dan gerung keras, bayangan seorang laksana setan berkelebat maju kecepatan gerak tubuhnya sungguh luar biasa, langsung menerjang ke arah orang aneh yang berdiri melongo itu. Watau cepat terjangannya namun 49 metu uang emas itu pun sudah memberendong tiba, bayangan yang menubruk maju itu pun menimbulkan pusaran angin kencang hingga pakaiannya mi lambai ke atas. Dalam sekejap ada 20-an metu uang emas itu berjatuhan di atas badan. Bayangan itu namun terdengarlah suara terang, tering, seluruh metu uang yang menyentuh tubuhnya semua terpental jatuh berhamburan. Sigap sekali bayangan yang menubruk tiba ini ulur tangannya, dengan dua jari tangannya dia menjepit tali hingga putus, berbareng tangan yang lain memukul balik hingga orang aneh yang tertegun itu dipukulnya jungkir balik ke belakang. Kejadian berlangsung dalam waktu singkat, BGTU badan kedua orang ini jungkir baik beberapa kaki jauhnya, sisa metu uang hejias timpukan hunlian baru berjatuhan di atas tanah sederas hujan jauh di permukaan empang menimbulkan kepulan debu. Dalam keadaan yang sudah terdesak mendadak lawan kedatangan bantuan hingga jiwa orang itu diselamatkan, melihat metu uang emas sendiri juga tidak mempan di atas badan penolong itu, diam-diam hunlian terkejut dia tahu pendatang baru ini pasti memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari orang aneh semula yang menyergap dirinya, satu lawan atu dirinya belum tentu kuat melawan apalagi lawan kedatangan tenaga baru, sudah tentu hunlian merasa was-was begitu kedua orang itu jungkir balik dan metu uangnya berhamburan di tanah, hunlian segera mengempos semangat terus melayang mundur. Kedua pihak mundur tiga tombak, bila hunlian berdiri tegak memandang ke arah depan sementara kedua orang itu pun sudah berdiri pula. Laki-laki kurus tinggi berkulit coklat itu sedang berbicara dengan suara keras, sikap dan miniknya menunjukkan bahwa dia amat marah, tapi apa yang diucapkan hunlian tidak tahu. Bila dia melihat orang kejuah yang baru datang, rasa kejutnya bertambah besar. Kalau laki-laki kurus tinggi berkulit coklat itu kelihatan bukan bangsa Tionghoa, namun bangsa Persia, Arab atau Eropa atau India sudah pernah hunlian melihatnya. Tapi orang yang baru datang ini betul-betul ganjil dan belum pernah dilihatnya. Perayawakan orang ini juga tinggi besar, rambutnya kuning emas berkilauan di tingkap matahari hingga mirip sutra emas yang mengkilap. Demekian pula berwutnya berwarna kuning emas gelap, hidungnya besar, bola matanya berwarna biru, kulit badannya puyuhi bersembuh merah, anehnya dia pun sedang bicara seperti orang kurus tinggi coklat itu, sambil bicara tangannya bergerak-gerak hingga tampak bulu tangan di punggung telapak tangannya juga warna emas. Hunlian belum pernah melihatnya sudah tentu dia tidak mengenalnya bahwa orang ini bukan lain adalah pejabat Leongbon Pangpancu yang sebarang asalnya dari barat, menghadapi keperkasaan orang aneh ini Hunlian sampai berdiri kesima. Tampak Leongbon Pangpancu seperti berdebar sengit dengan orang kurus tinggi, wajahnya juga kelihatan marah, akhirnya Leongbon Pangpancu menoleh dan berkata, Nona Hun tentu kaget, Chai He Leongbon Pangpancu, padahal bentuk orarik jauh berbeda dengan bangsa Han kita, tapi begitu buka suara diafasi berbahasa Han dengan lancar. Begitu orang buka suara Hunlian lantas kenal suara orang ini memang wirip suara yang pernah didengernya di hiat Lui Kiong tempoh hari, suara yang bicara dari dalam tandu, waktu itu mimpip pun orang banyak takkan menduga bahwa Leongbon Pangpancu ternyata adalah manusia berbentuk aneh seperti makhluk yang menakut pembaca sekarang tentu sudah tahu bahwa suku bangsa di dunia ini terdiri beribu macam ras yang berbeda, makhluk masa itu kehidupan masih serba primitif, sejak zaman dulu daratan Tiongkok tertutup oleh bangsa lain, hingga tidak tahu adanya lain ras kecuali bangsa Tionghoa mereka, maka di sini. Perlu kami jelaskan bahwa Leongbon Pangpancu berasal dari Eropa Barat, di negerinya dia terhitung laki-laki gagah ganteng, tapi bagi pandangan orang-orang Tionghoa masa Iyu, seperti Hunlian umpamanya, laki-laki berambut merah bermata biru ini dianggapnya manusia setengah binatang, masih untung kalau Hunlian yang kenal huruf pandai membaca ini hanya beranggapan demikian, tapi orang lain mungkin Leongbon Pangpancu bisa dianggap lutung emas atau seluman. Hunlian menyeringai dingin, dia tahahkan hati, katanya, Kenapa aku harus takut terhadapmu Leongbon Pangpancu tertawa, katanya kepandayan menimpuk senjata rahasia Nonahun barusan sungguh amat lihai, kejadian ini ku rasa hanya karena salah paham, padahal aku hanya mohon bantuan saudara ini berunding dengan Nonahun, tak kira tabiatnya terlalu berangasan, tanpa bicara dan menyerang Nonahun malah, laki-laki kurus tinggi itu seperti tahu apa yang diucapkan Leongbon Pangpancu, dengan wajah penasaran dia mendengus geram. Mendengar penjelasan Leongbon Pangpancu, Hunlian malah naik pitam, serunya, jangan ngomong senak udelnu sendiri, tahukah kau seorang murid, guruku sudah dibunuhnya Leongbon Pangpancu seperti terkejut, segera dia menoleh dan bertanya dengan bentakan bengis kepada laki-laki kurus tinggi. Apa yang diucapkan Leongbon Pangpancu, Hunlian juga tidak paham, namun sikap orang tinggi kurus seperti amat murka dan tidak terima, kedua orang ini lantas ribut dan bertengkar. Mumpung kedua orang ini bertengkar sebetulnya Hunlian mau tinggal pergi saja, di saat dia bimbang itulah, kejadian telah berubah, makin bertengkar kedua orang ini makin ngotot, sama-sama murka, Wut mendadak Leongbon Pangpancu layangkan tinjunya ke muka laki-laki kurus, pukulan lurus dan lugu seperti tidak mengandung jotosan lihai lekas laki-laki kurus mengegos, Samhil menggerung dia balas menyendal jaring baja di tangannya mengepluk ke batok kepala Leongbon Pangpancu. Kembali Leongbon Pangpancu menggerung, tinjunya yang lain kontan menjotos ke arah jaring baja orang teng jotosannya kena telat. Hunlian melihat jelas begitu terpukul jala baja itu lantas mendekuk grepeng, celakanya jala baja. Yang grepeng ini terpukul balik menerjang ke arah dada tuannya. Laki-laki kurus itu memekik keras sambil melompat mundur tali yang dipegang dibuang terus lari sifat kuping. Gerak-gerik laki-laki kurus tinggi ini boleh dikata amat cepat dan tangkas, namun kecepatan jala baja yang dekuk terpukul Leongbon Pangpancu itu lebih kencang lagi, baru saja laki-laki kurus membalik tubuh dan berlari beberapa langkah, jala bajanya itu sudah menumbuk tunggungnya, kontan dia menjerit pula dengan nada aneh. Darah pun menungur dari mulutnya. Sambil berteriak aneh, darah berhamburan tubuhnya masih tersungkur maju menumbuk pohon besar di pinggir jalan sesaat baru dia membalik badan perlahan lalu berdiri menggelendot pohon, napasnya empas empis, wajahnya yang berkulit coklat gelap kini berubah pucat menakutkan. Tampak jarinya terangkat menuding Leongbon Pangpancu seperti hendak omong apa, mendadak Leongbon Pangpancu menghardi keras ke arahnya. Jarak Hunlian dengan Leongbon Pangpancu ada enam tombak, namun hardikan Leongbon Pangpancu sungguh sekeras guntur hingga genderang kupingnya seperti hampir pecah, setian saat masih mendengung sakit. Selaka adalah laki-laki kurus itu. Mendadak tubuhnya mengejangkaku lalu pelan-pelan roboh terjerembab di pinggir jalan, darah masih beibamburan dari mulutnya, setelah terluka parah, akhirnya, dia mati kaget dan terputus seluruh aurat nadibadannya oleh hardikan Leongbon yang mengguntur. Segera Leongbon Pangpancu membalik, wajahnya masih tampak gusar, menuding mayat laki-laki kurus, dia berkata kepada Hunlian, coba saksikan Nonahun dia bertindak sesuka hatinya, berani bermusuhan dengan Nonahun, maka aku membunuhnya, sergapan laki-laki kurus tadi amat cepat dan lihai, Hunlian dibuat kerepotan, untung dia mahir menggunakan senjata rahasia baru lawan balik di desaknya, maka dia dapat mengukur sampai di mana taraf kepandayannya. Tapi dalam segebrak saja ternyata dia sudah mampus di tangan Leongbon Pangcu, maka dapat dibayangkan betapa tinggi kepandayan Leongbon Pangcu, hardikan mengguntur Leongbon Pangcu tadi pun membuat perasaan Hunlian bergolak, jantung seperti hampir copot, sampai sekarang masih berdebar-debar, katanya, ya, aku sudah melihatnya, mohon Nonahun ikut aku untuk bertemu dengan Chia Sao Chengcu pinta Leongbon Pangcu. Menyinggung nama Chia Ingkiat, berdebar pula jantung Hunlian, teriaknya tertahan di, di mana dia sekarang Leongbon Pangcu tersenyum, baik-baik saja, dia amat merindukan kau, tanpa sadar Hunlian menghampiri beberapa langkah. Maka, Leongbon Pangcu lantas berkata, ikutlah aku, habis bicara tubuhnya lantas meluncur ke depan. Ternyata Hunlian membuntuti di belakangnya. Waktu lewat di pinggir mayat laki-laki kurus tinggi itu, kaki Leongbon Pangcu menendang hingga jala tembaga itu mencelat terbang delapan, tombak jauhnya jatuh keselokan di pinggir jalan tampak oleh Hunlian. Waktu jala bundar itu melayang di udara di bagian dalamnya seperti dipasang banyak duri atau pisau tajam yang bergerak, sayang hanya sekilas pandang hingga tidak begitu jelas. Sudah tentu tak pernah terpikir oleh Hunlian, bila laki-laki kurus tinggi ini tidak mati di tangan Leongbon Pangcu senjatanya yang ampuh dan jahat itu mungkin sudah berkembang dan mengganas serta merenggut banyak jiwa manusia tak usah menunggu 300 tahun kemudian. Di saat dinasti Jing bertahta, baru senjata ini dikenal orang dan menggemparkan kalangan persilatan, yaitu Hiyatecu yang telah merenggut tentang berapa banyak jago-jago silat di Tionggoan. Dengan Ginkawok tinggi Hunlian, menguntip di belakang Leongbon Pangcu, leka sekali mereka sudah tiba di pinggir sungai. Keadaan di sini sepi lengang, tiada bayangan seorang pun di sini, setiba di pinggir sungai Leongbon Pangcu bersiul panjang dan pendek suaranya nyaring menjulang tinggi niah sampai berapa jauhnya, maka dari Iemak Sembuk tak jauh di pinggir sungai sana muncul bayangan beberapa orang. Cepat sekali bayangan orang itu sudah meluncur tiba sambil memikul sebuah tandu, tidak asing bagi Hunlian. Melihat tandu yang telah dilihatnya dihiat. Lewi Leong, waktu itu memikul tandu ada delapan orang, dua di antaranya terpukul mati oleh Wulopopo, namun pemikul tandu sekarang tetap delapan orang, dua orang yang mati sudah dicari gantinya. Bila tandu sudah berhenti di depan Leongbon Pangcu, dia berkata dengan tertawa, silakan naik ke tandu secara otomatis pintu tandu terbuka, waktu Hunlian memandang ke dalam pajangan tempat duduknya amat mewah dengari dinding yang dilembari beluru hijau, luasnya cukup untuk duduk empat orang. Hunlian rimbang, maka dia bertaria, dan kau Leongbon Pangcu seperti tahu maksud hati Hunlian, dengan gelak tawa dia berkata, aku akan mengintil di belakang tandu. Bahwa jawaban Leongbon Pangcu secara belak-belakan dan sering ini sungguh di luar dugaan Hunlian. Dia sudah menunduk hendak melangkah sedalam tandu, tapi baru satu kakinya bergerak, mendadak didengarnya Leongbon Pangcu membentak, siapa hayo keluar, bentaknya ini mendadak dan keras laksana gundur, lewekang Hunlian sudah setaraf kelas satu, tak urung dia berjing krak kaget dan pekak telinganya. Tahu bahwa perubahan akan terjadi pula, lekas dia membalik badan, maka dilihatnya seluruh rambut Mas Leongbon Pangcu turun naik seperti berombak, kelihatannya amat ganjil sepasang matanya yang biru memancarkan cahaya terang, tubuhnya sedikit jongkok, kedua tangan lurus ke depan lantas menepuk deras. Arah ke mana dia mendorong kedua telapak tangannya, terdapat segundukan tanah liat dalam jarak 2,5 tombak tingginya juga hanya 5-6 kaki, kelihatannya seperti dinding tanah yang sudah hambruk. Kejadian hanya sekilas saja sikap dan kelakuan Leongbon Pangcu kelihatan kering buas dan menakutkan segala ksingah yang mengamuk, derongan kedua telapak tangannya menimbulkan gemuruh angin yang melanda ke depan, walau yang digempur hanya segunduk tanah, tapi Hun Lian dan delapan pemikul tandu tak urung tersibak minggir, pakaian mereka berderai. Tertiup angin kencang. Bum gundukan tanah yang terpukul itu mendadak meledak, tanah liat mencelat berhamburan ke udara, dari bawah gundukan yang terpukul roboi berhamburan itu mendadak menongol satu orang. Padahal deruk pukulan Leongbon Pangcu tidak berhenti begitu saja, hamburan batu dan tanah yang melayang di udara berjatuhan di badan orang ini, hingga rambut kepalanya yang awut-awutan kotor tertiup angin pukulan menutupi mukanya. Tampak jidatnya lebar, bentuk wajahnya lonjong, walau rambut yang kusut tidak karuan menutup mukanya yang pucat, namun bentuk badannya kelihatan membawa wibawa yang menakutkan. Padahal betapa drasa meran angin pukulan Leongbon Pangcu, tapi orang itu berdiri tegak melawan angin bergelak tawa lagi. Begitu orang ini menongol dari bawah tanah Leongbon Pangcu sudah menarik kedua tangannya, berdiri tegak siaga. Orang itu tertawa lalu berkata, dapat melihat wujud asli Leongbon Pangcu adalah kejadian yang mengembirakan, begitu orang ini buka suara, seketika Hunlian tercengang. Orang ini dia belum pernah melihat, namun suaranya cukup diakkenal adalah suara Hulopopo yang pernah didengarnya di Hiat Lui Kiong. Setelah Leongbon Pangcu menculik Kia Ing Kiat, Hulopopo berbincang dengan Kui Bo Hun Hwe In Mioh serta membuat tubuhnya melar, hingga orang banyak tahu bahwa dia bukan Hulopopo yang asli, namun siapa dia sebetulnya tiada seorang pun yang tahu. Terutama Hunlian, sejak percakapan orang ini dengan ibunya yang mengandung rahasia itu, dia sudah menaruh perhatian terhadap orang aneh ini, namun sejak kejadian itu berulang kali dia tanya kepada ibunya, namun Seng Ibu tidak mau memberi penjelasan malah marah dan melarang dirinya bicara tentang hal itu lagi, maka rasa curiga dan ingin taunya makin tebal, kini dia mendengar suara orang ini mirip orang aneh yang menyamar Hulopopo maka hatinya kaget bercampur girang. Terdengar Leongbon Pangcu tertawa dingin, jengeknya, Kung Fu Tuan memang hebat, namun kenapa seperti tikus sembunyi di bawah tanah, orang aneh itu membelakan kedua matanya, sikapnya tidak marah, katanya, Pangcu, aku ingin bicara dulu dengan nonahun lian titik ini. Entah kenapa mendengar permintaan orang aneh, mendadak Leongbon Pangcu menerjang dengan tubrukan kilat. Aksinya amat mendadak, rambut emasnya tampak kaku berdiri. Di mana dia ayun kedua tangannya menggempur seperti seekor orang hutan yang mengamuk hendak mencabik mangsanya. Orang aneh itu juga mengembol aneh, kedua tangannya juga terayun. Betapa cepat gerakan Leongbon Pangcu dengan ketajaman matuhun lian ternyata tidak mampu melihat jelas bagaimana kedua orang ini saling labrak, terdengar kedua orang sama-sama menggembor pula sekali lalu bayangan mereka tertolak mundur beberapa langkah, orang aneh itu berseru nyaring, bagus baru sekarang aku tahu dilipat langit masih ada langit, orang pandai yang lebih pandai, Leongbon Pangcu juga memuji, ternyata memang hebat, tidak sia-sia aku datang ke Tiongto, maksudnya Tiongkok dari percakapan kedua orang ini Hunlian menyimpulkan dalam segebrak baku hantam barusan, kedua pihak sama-sama merasakan kehebatan kuful awannya, maka kedua pihak saling memuji. Setelah mengucapkan pujiannya sebat sekali Leongbon Pangcu melesat mundur ke belakang, kemudian Hunlian rasakan segulung tenaga besar mendesak dirinya, hakikatnya dia tidak sadar apa yang terjadi, tahu-tahu tubuhnya sudah terdesak mundur, pandangan seketika menjadi gelap, dia rasakan dirinya seperti jatuh ke dalam tandu. Kejap lain terasa tandu sudah terangkat terus melesat pergi bagai terbang. Gerak-gerik Leongbon Pangcu memang teramat cepat dan tangkas, begitu Hunlian terdesak masuk ke dalam tandu, dia sendiri juga menyelingap masuk terus menutup pintu, sementara kedelapan pemikul itu tanpa diperintah sudah angkat tandu terus lari bagal terbang, hanya sekejap sudah puluhan tombak dicapai. Orang aneh itu tetap berdiri di tempatnya. Ternyata tidak mengejar, padahal tandu makin jauh dan sudah tiga puluhan tombak, tandu dipikul menyusuri pinggir sungai. Pada saat itulah dan semak rumput di pinggir sungai sebelah depan muncul bayangan seorang ternyata yang mencegat adalah Louis Anging, begitu berdiri tangannya lantas terayun maka meluncurlah belasan batang akar alang-alang, di pinggir sungai memang banyak terdapat alang-alang, siapapun bisa memetik atau mencabut sesuka hatinya, tapi akar alang-alang yang ditimpukan kali ini dilembari tenaga dalam Louis Anging yang hebat luar biasa, maka daya luncurnya yang cepat dengan kekuatannya tidak kalah dari lembing besi. Padahal tandu sedang melaju kencang ke depan, Louis Anging muncul secara mendadak menyergap secara keji pula, jarak hanya setombak lebih, maka empat pemikul tandu di sebelah depan seketika menjerit ngeri, leber, dada atau perut tiada satupun yang luput dari tusukan alang-alang yang tajam itu. Bahwa empat pemikul di depan roboh binasa, namun empat pemikul yang di belakang tidak tahu. Mereka masih menggenjot langkah dengan kencang sehingga tandu doyong ke depan dan jungkir balik, sehingga empat pemikul tandu di belakang ikut terangkat ke atas dengan teriakan yang kaget. Gerakan Louis Anging memang teramat cepat, begitu tandu terbalik, tangannya sudah mencomot pula akar alang-alang di dekat kakinya terus ditimpukan ke udara, namun daya luncur alang-alang itu mendadak sirna tergulung oleh lengan baju Leong Bun Pangcu yang mendadak menerobos keluar dari dasar tandu. Di tengah udara Leong Bun Pangcu pentang kedua cakar tangannya sambil menubruk ke arah Louis Anging. Pada saat genting inilah orang aneh itu berteriak dari kejauhan, awas, wajah Louis Anging kelihatan pucat pias, di saat Leong Bun Pangcu menubruk dengan kecepatan kilat menyambar, dia tetap berdiri tegak tak bergeming, padahal daya tubrukan. Leong Bun Pangcu membawa deru angin puyuh yang hebat sekali telah membelit tubuhnya, tapi dia tetap tak bergerak, hanya tangannya terangkat pelan-pelan, telapak tangannya terkembang ke arah Leong Bun Pangcu yang menubruk tiba. Kalau tubrukan Leong Bun Pangcu laksana guntur menggelegar, sebaliknya gerakan Louis Anging justru amat lambat, seolah-olah dia terbelenggu oleh pusaran angin puyuh yang dibawa oleh tekanan tubrukan Leong Bun Pangcu sehingga gerak genknya berat tertunda. Tapi di saat Leong Bun Pangcu hampir menubruk Louis Anging, kedua tangan Louis Auging juga terbentang hingga nampak sebentuk medali segitiga dari batu jade warna hijau pupus. Begitu medali hijau ini muncul di telapak tangan Louis Anging, terdengar Leong Bun Pangcu mengeluarkan gemboran keras, tubuh yang menubruk dengan kecepatan kilat menyambar itu mendadak seperti direm dan ditahan suatu tenaga besar yang tidak kelihatan, tubuhnya terhenti di tengahi udara lalu melorot turun. Beluk kedua kaki menyentuh bumi dalam detik itulah telapak tangan Louis Anging yang menepuk ke depan itu telah menyelonong ke muka Leong Bun Pangcu, sambil mengerang tertahan tampak tubuh Leong Bun Pangcu mengegos ke pinggir terus melompat ke pinggir tepukan Louis Anging seperti melayang dan enteng, tempohnya juga tepat di saat Leong Bun Pangcu tepat menyentuhkan kedua kaki ke bumi maka serangan ini boleh dikata amat tepat dan telak, namun gaya dan kera Leong Bun Pangcu menyelamatkan jiwa ternyata juga indah dan mempesona begitu Leong Bun Pangcu mengegos ke pinggir, tubuh Louis Anging yang semula tersaruk ke depan itu mendadak tertahan tegak lalu menepuk balik secara terbalik. Gaya pukulan telapak tangan ini lebih aneh lagi, karena tubuhnya masih bergerak ke depan. Namun telapak tangannya justru menepuk ke belakang, sebetulnya serangan kera begini apalagi yang dijadikan sasaran tokoh kosin seperti Leong Bun Pangcu. Serangan itu sebetulnya amat berbahaya dan bisa berakibat fatal. Bahwa Louis Anging berani menempuh bahaya, jelas dia sudah bertekad memang karena telapak tangannya memegang medali batu jadeh hijau itu. Waktu medali jadeh hijau ini muncul di hiat Iui Kiong tempoh hari, hanya Leong Bun Pangcu saja yang membongkar asal-usulnya, sudah tentu dia tidak berani melawan, menangkis atau pantang kena serangan lawan. Betul juga, walau serangan Louis Anging itu bisa membahayakan jiwa sendiri, tapi Leong Bun Pangcu sendiri menjerit aneh malah, sebat sekali tubuhnya melayang keluar kalangan sejauh tiga tombak, setiba di atas tanggul sungai dia tetap mengeluarkan teriakan-teriakan aneh. Begitu tepukan telapak tangannya luput, sebat sekali Louis Anging sudah mengudak dengan ketat. Pada saat itulah tampak orang aneh itu membentang kedua tangannya meluncur ke depan, teriaknya titik jangan kejar, kedatangan orang aneh amat gesit, maka keempat pemikul tandu segera berdiri jajar lalu menyongsong orang aneh dengan pukulan serempak. Tapi orang aneh seperti tidak merasa dicegat langkahnya tetap terayun lurus ke depan. Maka terdengar suara tumbukan keras dua kali, empat pemikulmu semula berdiri jajar adu pundak, tapi dua yang di tengah ketumbuk lebih dalu hingga menjerit ngeri, tubuhnya melayang ke udara seperti layang-layang yang putus benangnya, terlempar tinggi jungkir balik di udara lalu terbanting delapan tombak jauhnya dan biur, biur, keduanya tercebur ke sungai menimbulkan gelombang di arus sungai yang deras itu. Ternyata daya luncuran orang aneh tidak terhambat karena tumbukan ini, memangnya dia menerjang sambil membuka kedua tangannya, begitu tubuh menumbuk dua pemikul. Sekaligus tangan kanan kirinya mencengkram leher dua pemikul yang lain. Seketika melotot biji metu kedua pemikul tandu hingga tampangnya amat mengerikan. Meski kedua tangan mencengkram dua tubuh manusia, gerakan orang aneh tidak tertunda sedikit pun, agaknya dia melihat adanya gelagat yang gawat sehingga gerakannya seperti amat gugup dan tergesal-gesa.